Hai semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin nastar tanpa penambahan telur pada adonannya. Hasilnya, surprise lho, enak banget. Mau tau cara bikinnya? Yuk, langsung aja disimak ya. Selain nastar, saya timbang sekitar 3 gram. Saya bulat-bulatkan, lalu saya sisihkan. Kita akan campurkan sekarang bahan-bahan lain, seperti margarin ya, boleh diganti dengan butter ya. Kemudian gula halus, 60 gram. Saya kocok dengan hand whisk, atau pengocok telur. Boleh juga menggunakan mixer ya, bila suka, tapi tidak boleh terlalu lama mengocoknya. Supaya pada saat kita panggang, adonannya itu tidak melebar ya. Setelah adonan sedikit pucat seperti ini, kita tambahkan bahan lain, susu bubuk, dan tepung maizena. Ini membuat nanti nastarnya lebih lumer di mulut gitu ya, dan sedikit lebih garing ya. Kemudian kita aduk pelan-pelan, dan kemudian kita tambahkan tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein rendah ya, jadi glutennya itu rendah. Nah, jadi nanti nastarnya itu memang jadi sedikit lebih garing ya, dan lumer di mulut gitu. Sekalipun kita tidak menambahkan telur atau kuning telur di dalam adonan ini, hasilnya benar-benar enak ya teman-teman. Sampai-sampai anak saya itu lebih milih nastar yang tanpa telur, daripada nastar yang pakai telur teman-teman. Benar, coba ya. Setelah semua tepung tercampur secara merata, kemudian adonan ini saya akan timbang ya, disini saya gunakan sendok ukuran 9-10 gram. Teman-teman juga bisa timbang supaya seragam ya. Kemudian ambil satu adonan, tambahkan selai nenas, dan tutup kembali ya teman-teman seperti ini, dibulat-bulatkan. Kali ini saya mau bentuknya beda ya. Nah ini penjepit nastar, saya gores-goreskan bagian permukaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi beda dari nastar yang biasanya kita bikin ya, biasanya kan mulus. Nah kali ini saya mau gurat-gurat seperti ini ya. Cakep teman-teman seperti bola ya. Nah kemudian ini kita panggang, tahap pertama suhu sekitar 140 derajat, sekitar 20 menit ya. Sementara dipanggang, kita buat bahan olesan ya. Disini boleh kita tambahkan kuning telur atau tidak sama sekali ya. Supaya warnanya lebih gelap, saya tambahkan gula karamel ya teman-teman. Jadi di video nastar yang sebelumnya, saya pernah bagikan video bagaimana cara bikinnya ya. Nah ini dia, setelah kita panggang 20 menit, kita diamkan sebentar, sudah agak dingin. Baru kita oles dengan bahan pengoles ya. Nah sementara itu boleh teman-teman memanggang untuk loyang yang lain ya. Saya lakukan pengolesan 2 kali ya teman-teman, supaya warnanya menjadi lebih gelap ya. Lalu saya panggang lagi selama 5 menit, menggunakan api atas aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini hampir matang, jadi kita perlu mematangkan bagian atasnya aja. Nah sekarang kita mau coba hasilnya seperti ini teman-teman. Ini enak banget. Sensasi di lidah itu kayak hancur di mulut gitu ya teman-teman. Silahkan dicoba, teman-teman pasti suka deh ya. Demikian video saya kali ini, pembuatan nastar tanpa penambahan telur. Hasilnya luar biasa, enak ya teman-teman. Ini recommended, lebih ekonomis ya. Silahkan teman-teman coba. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!